Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampun ngerjakan di ganti lantar. Nah, waktu ini pertemuan menikah, pertemuan kaping sewelas, lari-lari badinglah jengakan materi, neruski materi. Nopong nih materi waktu ini pertemuan kaping sewelas menikah? Nah, menikah. Materi ini pun ingin menikah wacan Prabu Dewoto Cengkar. Nah, waktu ini wacan menikah bacaan. Bisa juga dongeng. Jadi ini cerita. Wacan menikah isi ini pun cerita. Cerita tentang Prabu Dewoto Cengkar. Prabu Dewoto Cengkar. Zaman dien yang tanah Jawa, Ono sawi jining ratu buto. Jejuluk Prabu Dewoto Cengkar. Daharanesang Prabu Sate, Tongseng, Sob, Empal, Kabeh, Soko, Daging, Manungso, Sing, Isih, Nom. Nah, ini zaman ini tuh zaman dahulu. Zaman dahulu di tanah Jawa ada seorang raja. Seorang raja yang berwujud raksasa. Ratu buto itu raksasa. Bernama Prabu Dewoto Cengkar. Daharanesang Prabu. Daharanesang Prabu itu makanan. Makananesang Prabu itu Ono sate, Tongseng, Sob, Lan, Empal. Dan dibuat dari daging manusia. Jadi semuanya dibuat dari daging manusia yang masih muda. Manungso, Sing, Isih, Nom. Kocap Kacarito. Ono pawongan gagah prakoso. Asal Soko Tanah Hindu. Aram Aci Soko. Aci Soko kepingin dadi daharanesang Prabu. Mula Aci Soko banjur sowan ing kraton medan kamulan. Dewa egelem dadi daharanesang Prabu. Nanging Aci Soko nguwe penjalu. Penjalu eyo iku. Iyan sang Prabu isomba tang cangkriman. Iyan orai somba tang cangkrimane. Aci Soko gelem di pangan. Nanging Aci Soko njaluk siti. Utawo lemah. Sak jembare sorban sing dienggu. Sang Prabunya kui. Opo sing panjalu e Aci Soko. Nah jadi Iki Ono pawongan yang atau seseorang yang gagah perkasa. Berasal dari tanah Hindu. Bernama Aci Soko. Dia pengen dimakan atau kepingin dadi makanannya sang Prabu. Kemudian Aci Soko datang ke kraton medan kamulan. Nah dia mau dimakan. Tetapi Aci Soko ada permintaan. Permintaannya yaitu sang Prabu bisa menebak tebakannya si Aci Soko tadi. Kalau sang Prabu tidak bisa menebak. Aci Soko mau dimakan. Tetapi dia minta hadiah. Hadiahnya adalah siti. Siti itu artinya lemah. Dia minta tanah. Minta tanah seluas sorban yang dia pakai. Jadi Aci Soko kan memakai sorban. Nah sorbannya dilepas. Minta tanah seluas sorbannya itu. Nah sang Prabu mau. Mengiakan permintaan si Aci Soko. Nah Prabu Dewato Cengkar. Tidak bisa menebak tebakan si Aci Soko. Banjur Aci Soko naguh janji. Lemah atau tanah yang di medan kamulan. Sang Prabu orang belinjani. Sang Prabu tidak ingkar janji. Sakkarune banjur metulan mengukur lemah. Keduanya keluar dari kerajaan atau keraton. Kemudian mengukur tanah seluas sorban yang dipakai. Sorbannya sorban diukur, ditarik. Terus nanti dowo, orasadar, dawane nanti tekan, segoro, kidul. Nah sorban yang dipakai tadi digelar di tanah. Dibuka, diukur sampai jauh. Ternyata dibuka enggak habis-habis. Sampai akhirnya si Sang Prabu itu di tepi atau di pinggir pantai laut, pantai selatan. Nah tidak sadar saking panjangnya sorban itu. Nah karena sambil dipegangin sama Aci Soko, sorbannya dikipatke. Ya. Teko segorokidul sorban banjur dikipatke. Karo Aci Soko dikipatke itu digidikan. Buss! Dikipatke karo Aci Soko. Sang Prabu kontal. Sang Prabu lepas. Itu ya kontal. Keli onoing tengah segoro nanti hilang orakaton. Sang Prabu hilang di tengah lautan. Karena sudah tadi terpental ya. Karena kekuatan sorban tadi. Sang Prabu tewas. Nah Sang Prabu meninggal alias tewas ya. Nah itu tadi. Jadi si Aci Soko mempunyai batangan atau memiliki tebakan yang Sang Prabu tidak bisa menjawab. Apa toh Cangkrimane? Nah apa tebakannya si Aci Soko untuk Sang Prabu? Nah ini. Cangkrimane yaiku. Wite adakah woi adike? Itu artinya wite. Wite itu pohon. Kuit. Wite gede. Adakah itu gede? Wite gede. Woi cili. Nah ini apa tebakane? Nah mungkin anak-anak bisa menebak. Pohonnya besar. Buahnya kecil apa? Nah singkloro. Wite adike. Woi adakah? Artinya wite cili. Pohonnya kecil. Woi gede. Buahnya besar. Anak-anak bisa menjawab enggak ya? Oh mungkin ada jawaban ya. Nah tak jawab ya. Nomor si G. Wite adakah woi adike? Atau pohonnya besar. Buahnya kecil. Itu pohon beringin. Pohon beringin itu pohonnya besar. Tapi buahnya kecil-kecil gitu. Nah singkloro. Wite adike woi adakah? Pohonnya kecil tetap buahnya besar. Apa? Nah bener. Waluh. Nah ini. Jawabannya waluh. Bocah-bocah kuimau cerita Prabu Dewoto Cengkar. Mangkeh menawih belum jelas. Anak-anak dari yang jelas bisa dibaca lagi ceritanya. Yang sudah miskirimkan juga lewat lesson kit. Nah tugasnya apa di minggu ini? Tugasnya anak-anak nanti mengerjakan. Ini jawaban pitakon enge soriki miturut wacan eng duur. Nanti bocah-bocah jawab pitakonan miturut wacan eng duur mau. Sesuai isi bacaan. Anak-anak mengerjakan soal dan dikerjakan diisi sesuai isi bacaan. Begitu ya menikok. Nah mangkeh digarap lajeng minggu depan pertemuan Kaping Kalihuelas. Lare-lare badi zoom kalian Misrini. Tentang dialog Prabu Dewoto Cengkar. Kita mau bermain drama. Ngerti? Nah menikok saking Misrini cekap. Kita ketemu di zoom pertemuan ke-12 minggu depan. Untuk nanti dikerjakan ya. Ini soalnya mangkeh pon garap. Tonton rio. Saking Misrini cekap. Sampai ketemu minggu depan. Misrini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momsen Daed sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil. Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton!